Intro Assalamualaikum Halo mams Halo semuanya Alhamdulillah Kembali lagi di channel tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Nah hari ini pun aku mau sharing Kembali kegiatan aku Selama bulan puasa di tahun ini Alhamdulillah aku tadi Barusan beli protein ya bun Karena udah abis banget di rumah Jadi aku baru beli Ayam alhamdulillah Untuk ayam di kota Medan ini semakin Turun ya bun cabai yang masih mahal Cabai merah Seperempat itu 20 ribu Kalau untuk ayam ini alhamdulillah Turun dia itu sekilo 31 ribu Tapi sih beda-beda Setiap yang jual tuh kan ada Yang 32, 33, bahkan 35 Kalau aku cari yang murah yang 31 aja Tanggung banget kan Aku bilang sama yang jual Kenapa gak 30 aja kak Aku bilang gitu Tapi ya gimana lah namanya Orang jualan ya bun Oke lah ini aku sambil lengkap ayam Aku prepare untuk menu berbuka kali ini Untuk kali ini tuh aku agak banyak masaknya ya bun Aku sekaligus bikin gorengan juga Ini aku suka anak-anak gorengan bawang jagung Disini aku pakai jagung Sayurannya opsional ya bun ya Aku pakai wortel sama daun sop Sama daun bawang yang aku iris Kemudian tambahkan tepung terigu Nah disini aku hampir lupa Untuk gak ketinggalan ya Ini dia bumbu halusnya Ada bawang merah bawang putih yang sudah aku haluskan Oke pertama disini Kayaknya aku masak bakwan dulu lah ya bun Nah disini aku goreng dulu bakwannya Seperti biasa untuk jelang berbuka Aku mulai aktivitas bada asar Atau setelah asar ya Nah gimana nih bun Masa apa hari ini untuk buka puasanya Coba dulu komen di bawah Ada yang samaan gak sih Bikin bakwan sendiri kayak aku Kalau untuk bakwan aku kayaknya bikin sendiri ya bun Kayak aku tuh lebih suka bikin sendiri Daripada beli Kecuali kayak risol Sama kue-kue yang lain Yang aku gak pandai atau ribet bikinnya Risol kan salah satu yang ribet ya Bikinnya Jadi kalau risol tuh makanya sering aku beli Tapi kalau untuk bakwan aku sering yang Buat aja sendiri ya Nah ini aku masih ada stok Kemarin aku belanja ya bun Ada toge sama sawi hijau Kemarin aku tuh udah prepare Belanja sayur untuk Stok bulan puasa Buka puasa dan sahur Ini aku tambahkan Nah bun tahu ya Biar agak rame ya Tadi aku juga barusan beli tahu Sekaligus sama ayam Jadi ini aku cuci bersih dulu Sebelum aku masak Oh ya gimana nih bun Kabarnya disana Semuanya aku doakan Semoga semuanya dalam keadaan sehat Bahagia selalu Dan juga dilancarkan ya Rezekinya Lancar juga ibadah puasa kita Terutama di bulan Ramadhan ini Amin Amin ya Allah Oke disini aku kayaknya Habiskan aja untuk bakwannya ya bun Biarkan banyak gitu ya Untuk bakwan jagungnya Karena anak-anak ini tuh emang suka sekali Dengan bakwan jagung Jadi mereka kan alhamdulillah Sekali udah puasa full Sampai maghrib Makanya aku tuh Semangat banget Banyak-banyak masak ya Ini aku udah lama Kayaknya ya Nggak bikin ayam ungkep Makanya kali ini ayam ungkep Kemudian disini aku mau bikin Sambal belacan Aku rebus aja dulu sebentar Disitu ada bawang merah Bawang putih Cabai merah Cabai rawit Dan juga tomat ya Oke disini aku bingung Goreng ayam dulu Atau goreng tahu dulu Aku goreng tahu dulu lah Kayaknya kalau ayam Bagian terakhir aja Kemudian setelah aku rebus Disitu untuk sambalnya Untuk bikin sambal belacan ya bun Kaliannya aku nggak ngulek Karena aku lagi puasa Aku tuh nggak mau capek banget Aku pakai chopper aja lah ya Disini nanti aku bakalan Chopper Aku bakalan chopper Agak-agak kasar aja Jangan terlalu halus Banget lah pokoknya ya Nah ini aku masukkan semuanya Kedalam chopper Nah kayaknya seperti itu aja ya bun Udah cukup menurut aku Untuk bikin stok sambal belacan Lumayan dapat banyak lah ya bun Bisa sampai 2 atau 3 hari Karena yang makan cuma aku Sama suami aja Itu kan lumayan agak pedas ya Kalau bikin sambal belacan Nah anak-anak tuh nggak ikutan makan Kemudian disini aku langsung gercep Tumis sawi hijau Campur toge Bumbunya cuma bawang merah Bawang putih ya bun Cuma kali ini agak beda Dengan sahur yang kemarin Aku tambahin toge Biar agak rame ya Jadi untuk kali ini Aku tuh memang Kalau untuk menu berbuka Paling aku utamakan Untuk ini ya bun Masa-masa menu utama ya Seperti ini Kalau kayak tajil-tajil Kola-kola Atau es-es itu Jarang banget ya bun Kadang memang ada Cuman kayak sesekali aja Disini karena Anak-anak tuh lagi puasa Kayaknya aku Ngeutamakan langsung Mereka makan nasi ya Karena Kasian juga mereka nih ya bun Puasa Tadi sore kanza Hari ini anak-anak tuh Kanza udah mulai sekolah ya bun Jadi kanza udah mulai Agak rewel Tadi sore ya bun Tadi dibilangnya Kanza lapar lah Azan maghrib Masih lama enggak Katanya gitu Kanza ya bun Anak aku nomor dua ya Kakak patiah Alhamdulillah udah aman Masya Allah Tabarakallah Bentar lagi Sayang nak Satu jam setengah lagi Aku bilang gitu ya Jadi sabar ya sayang ya Jadi kanza mau puasa lagi Atau enggak Masih lah Masih puasa Katanya Masya Allah Memang di medan Cuaca panas banget Tapi aku terharu Anak-anak tuh Sampai puasa hingga maghrib Kalau mereka mau batalkan Yaudah lah Nggak apa-apa Aku Mau batalkan pun Nggak apa-apa Aku mikir gitu Karena memang panas banget Harinya Sebagian yang komen juga Bilang ini ya bun Hujan di sana Kayaknya aku pernah cerita Kalau di medan itu Sering hujan Tiba-tiba di Jawa Ada yang komen Bunda-bunda semua Di sana panas Ketika di Sumatera Hujan Di Jawa sana Panas Ketika di Sumatera Panas Di Jawa sana Hujan ya bun Kayaknya emang beda ya Emang lagi Jakarta Dan Jawa lainnya Di sana Kayaknya lagi musim-musim Hujan ya bun ya Kalau di tempat kami Ini ekstrim kali Laju-uaju panasnya Kalau orang medan Nggak tahu lah itu ya Oke Tumis sawinya Dah selesai Goreng ayam Dah selesai Selanjutnya Ini bagian terakhir Adalah Sambal Belacannya Disini Walaupun udah Aku rebus Ya bun Tetap aku tumis Kembali Pakai minyak Biar nggak basi Karena kan aku Mau setok sekalian Nah ini aku Kelupaan Kasih teriak Terasi tadi Atau belacan tadi Ketika dicoper Untung Loh masih ingat ya Ya udah Ini aku cumpungin aja Ketika ditumis Nggak lupa Aku kasih garam Sama gula Dan juga Penyedap rasa Kaldu ayam Aduk-aduk Sampai tersempur Melata Sampai keluar Minyak gitu Ya bun Jadi walaupun Aku rebus Tetap aku tumis Biar nggak Gampang basi Dan alhamdulillah Inilah masakan Aku tadi Ada 4 menu Plus sambalnya Ada Zafira Senyumannya Masya Allah Nah ini ada Ayam goreng Bakwan goreng Bakwan jagung Sayuran tumis Stoge Sawi hijau Campur tahu Sambal belacan Dan nggak ketinggalan Dengan teh manis Dingin ya Memang kita minta Yang dingin aja Anak-anak juga Minta yang dingin Aku juga kepengen Yang dingin Karena Panas harinya Ya bun ya Untuk kali ini Nggak ada beli Nggak ada jajan Kemarin kan kita ada jajan Untuk kali ini Aku bikin sendiri Semuanya Kalau bunda-bunda Gimana ini Lebih suka Beli jajan Beli jajan Tak ajilnya Atau buat sendiri Coba dulu Komen di bawah Kalau aku ini Nggak tentu ya bun Kadang-kadang Aku buat sendiri Kadang-kadang Juga beli Dua-dua sih Bagus-bagus aja Kalau beli Kita memang Bisa dapat Bervariasi Ya kan bun Tapi memang Kalau buat sendiri Itu bikinnya Lebih enak Dan juga Lebih banyak lagi Ya bisa Tambuh-tambuh Nah ini aku tadi Lupa bawa saus Jadi aku tambahin saus Karena anak-anak tuh Suka sekali pakai saus Apalagi abinya Ini mantap banget Lebun Bawang jagung Buatan aku Anak-anak tuh Sampai ketagihan Laris manis Tuh Bawang jagungnya Tinggal satu Oke disini Mereka langsung makan Ini ya Adi Zafira Sekaligus Makan malam Tengoklah bun Adi Zafira Makan ini Lucu banget Dia tuh jago bun Pokoknya Kalau udah makan ayam Makan ikan Sama tulangnya Dia tuh udah pandai Membedakan antara tulang Sama daging Udah pandai dia bun Jadi kayak Disulangin gak mau Jadi dia kepengen tuh Makan sendiri aja Nah disini Aku mau sekalian Tadi kasih comot Tadi juga ada Kepala ayam Udah aku ungkep Tadi udah aku kasih Bagian leher Tapi ini aku buka pintu Sekaligus Ada yang ngetok pintu Ya bun Kami lagi Buka puasa Tiba-tiba Ada kedatangan Paket Allahuakbar Ya Allah Tuhanku Ini yang ngirim Kayaknya gak pernah Bilang-bilang ya bun Sama aku ya Suka bikin aku Terharu Ya Allah Tuhanku Paket mobil ini Pasti banyak Yang mikir aku gitu kan Kalau paketnya Kalau paketnya Paket mobil ini Pasti banyak Ya Allah Tuhanku Bunda Aduh Kayak rezeki Buat puasa lah ya bun Buat anak-anak ini Ya Allah Mereka lagi puasa Alhamdulillah Padahal Abis buka ini Aku menyetok telur ya Mau beli telur Sama Bifatihah Tiba-tiba telur Tadi datang Sendiri Sampai dua papan Ya Allah Alhamdulillah Masya Allah Ini si comot bunda Si comot Ada nunggu di luar ya Nah ini paketnya Banyak kali Ya Allah Tuhanku Alhamdulillah Wasyukurillah Sampai tiga plastik Sama beras juga Sepuluh kilo Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Terkejut banget Aku pokoknya hari ini ya Aku terkejut banget Ada yang ngepot pintu Aku takut Buka pintu ketika maghrib Bapis patihah Lagi di luar Rupanya abang-abang Kak Ini ada paket katanya Ya Allah Ini yang ngirim Memang suka Diam-diam ya Masya Allah Ini bun Aku sampai kaget Banyak banget paketnya Dan aku memang Gak ada dibilang apa-apa Gak ada dikabarin Sama sekali Ketika paketnya sampai Jadi aku kabarin orangnya Bener gak orang yang ngirim Sama yang kayak kemarin juga Ya bun Masya Allah Memang Rezeki didekatkan Sama orang baik juga Ini ya bun Salah satunya Dapat kurma Dapat kurma Sama tempe Dan juga disini Ada cabai mercon Banyak banget cabai merconnya Ini kakaknya Mengirim aku cabai mercon Mungkin aku disuruh bikin Ayam geprek kali ya bun Ya Allah Ini kemudian Sama bakso ikan Dan juga tomat Ini banyak sekali tomatnya Dan ini juga ada Bawang putih Ya Allah Bawang putih ini ada dikupas Bunda Alhamdulillah Gak merepotkan aku ya Ditambahin lagi dengan Minyak goreng 2 liter Kemudian disini ada Bawang merah juga Ya Allah Alhamdulillah Banget lah ya Meringankan aku Masak ketika Ada sahat Sahur juga Jadi gak repot Ngupas-ngupas lagi Nah ini ada ikan teri Alhamdulillah Dapat sembahku ya bun Rezeki di bulan puasa ini Alhamdulillah Nah ini juga ada Santan kara Dan juga garam Ya ini aku unboxing Plastik yang pertama Isinya ada jagung juga Alhamdulillah Ya Allah Tuhanku Gak berhenti-berhenti Aku ucapkan bersyukur ya Kemudian di plastik kedua Disini aku unboxing Ada pisang Nah ini pisangnya banyak banget Ini Kemungkinan Aku disuruh bikin Kola kali ya bun Kola atau pisang Ini memang yang ngirim Ini lama banget bunda Kalau ngecat aku Japri aku gitu kan Ya Allah Tapi kakak ini Sesibuk-sibuknya Tapi masih sempat-sempatnya Ya Allah Ini ya Beli-beli ini Beli itu Untuk anak-anak Untuk kami semuanya Masya Allah Semoga Dibaras Allah langsung ya Berlipat ganda Rezekinya disana Buat yang ngirim Berkah juga Pokoknya aku gak pernah Ketinggalan Doa-doaku Buat orang-orang Yang selalu baik Sama kami Dan juga Orang-orang yang selalu Nonton video aku Bunda-bunda Yang ada nonton video aku Sekarang Sehat-sehat disana ya Bun Semuanya Semoga Dular rezekinya Banyak rezekinya juga Sehat selalu Didekatkan dengan Orang-orang baik Dan juga Orang-orang soleh Ya Amin Amin Ya Allah Pokoknya aku ucapkan Terima kasih banyak Banyak lah Bun Pokoknya ya Baik yang ngirim Ataupun tidak Yang kasih kritik Komen Ataupun saran Terima kasih Atas perhatiannya Ya Bun Disini juga Dilengkapin dengan Sayuran Ya Allah Tuhanku Baik kali Yang ngirim ini Ya Bun Kemudian disini Juga ada Ikan Ikan Dencis Ini kayaknya Dicuci bersih Padahal Baru aja Kasih Comot ikan Ya Bun Udah ikannya Balik lagi Ke rumah Ini memang Rezeki secomot juga Ya Bun Ada ikan Oke ini Plastik ketiga Disini ada Telur puyuh Kemudian Disini juga Ada Ikan nila Ya Allah Tuhanku Terkejut banget Aku ya Bun Ini aku mau coba Rasain Enak banget Rasanya Kayaknya ada diungkap Itu ya Untuk ikan nila Ada ayam ungkap Juga Ya Allah Alhamdulillah Banget lah Pokoknya ya Ini ikannya Bisa aku bagi Sama mamak juga Ya Bun Nantinya Karena kan lumayan Dapat banyak Aku ya Entah kenapa Aku dapat rezeki Kayak teringat Orang tua Jadi gitu Rasanya Bawaannya Jadi kayak Pengen bagi-bagiin Juga sama orang tua Ya Bun Kemudian Disini juga Ada ikan Lele Ungkap Ini kayak kemarin Ya Bun Ini rezeki Si comot juga Ini ya Bun Kemarin Ngasih comot ikan Ikannya balik lagi Kesini Ya Allah Kucing kesayangan kami Aku gak ada ngurus Ya Bunda Cuman aku sering Kasih makan Para tetangga Juga sering Kasih makan Alhamdulillah Wasyukurillah Aku kaget banget Bener-bener kaget Maghrib ini Diketok pintu Ada paket Ya Alhamdulillah Kembali Nyetok telur Jadi kami gak jadi Beli telur lah Bun Ini telurnya Dah datang Alhamdulillah Terima kasih banyak Buat yang ngirim Semoga rezekinya Berkah Melimpah Amin Ya Allah Oke Bun Jadi kayaknya Sampai disini dulu ya Video aku Ini udah penuh banget Kulkasnya Masya Allah Insya Allah Kita jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Bye daa Sampai jumpa Sampai jumpa